Intro Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat kembali lagi di channel Guru Obat The Satu Media Informasi dan Edukasi Jadi Bapak Ibu ada berita yang kurang mengembirakan Dan sekaligus menjadi warning atau peringatan untuk ke depan Bapak Ibu Terutama untuk rekan-rekan guru ya Jadi baru-baru ini BKN itu mengeluarkan Semacam informasi atau pemberitahuan bahwasannya Guru Honorer mengundurkan diri dilarang ikut tes P3K 2022 Seperti apa maksudnya dijelaskan di bagian bawah Bahwa Guru Honorer yang sudah lulus P3K 2022 Dan kemudian mengundurkan diri Tidak bisa ikut seleksi tahun ini Sanksi ini diberlakukan karena Guru Honorer dianggap merugikan negara Sehingga layak diberikan sanksi berat Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus P3K 2022 kemarin Sudah dinyatakan lulus pada proses pasca sangga Tapi ternyata pada akhirnya mengundurkan diri karena satu alasan tertentu Maka Bapak Ibu tetap akan mendapatkan sanksi Ini menjadi berita buruk tentunya untuk yang mendapatkan sanksi itu Tapi ya kembali lagi ke alasan masing-masing kenapa mengundurkan diri Tapi mau tidak mau sanksi itu akan tetap ada Dan ini juga menjadi peringatan nih Untuk yang akan seleksi 2023 ini Komitmenlah untuk ikut tes Ya ke depan kita tidak tahu memang seperti apa ke depan Bisa jadi memang faktor yang mengharuskan untuk mundur Tapi komitmenlah untuk tidak mundur Karena kalau mundur maka sanksinya seperti ini Tidak bisa lagi ikut P3K tahun berikutnya Dijelaskan disini bahwa yang mengundurkan diri Pernyataan dari Deputi Bidan Sistem Informasi Kepegian BKN Pak Suharmen mengatakan Yang mengundurkan diri harus menerima konsekuensinya NIC atau nomor induk kependudukan diblokir NIC mereka diblokir supaya tidak bisa mendaftar dalam CPNS maupun P3K 2023 Disebutkan disini 2023 ya Kita tidak tahu apakah berlaku ke tahun-tahun ke depan Tapi sepertinya hanya berlaku tahun berikutnya Seperti itu kalau kita lihat redaksi dari pernyataannya Diketahui sebanyak 250.432 guru honorer itu sudah dinyatakan lulus Setelah pasca sangga P3K 2022 Sayangnya kelulusan ini tidak semuanya disambut sukacita oleh para guru honorer Sebab ada yang menolak penempatan P3K guru 2022 Karena alasan jauh dari tempat tinggalnya Oh iya jadi berdasarkan informasi disini Beberapa yang menolak atau mengundurkan diri itu karena Jauh dari tempat tinggalnya Nah ini alasan yang disampaikan Tapi konsekuensi ya Memang pada saat pendaftaran itu kan memang ada Semacam fakta integritas bersedia ditempatkan dimana saja Akhirnya kalaupun harus mundurkan diri Maka ya sanksinya akan tetap diterima oleh Bapak Ibu yang mundurkan diri Lebih lanjut lagi Deputi Suharmen Pun menghimbau kepada para peserta CSN untuk tidak main-main Ketika mendaftar CSN maka siap ditempatkan dimana saja Ini yang kami sampaikan tadi Memang ketika Bapak Ibu memilih untuk berkarir di dunia CSN Baik itu PNS maupun P3 Kan memang konsekuensinya akan seperti itu Bapak Ibu siap ditempatkan dimana saja Sehingga pada akhirnya mengundurkan diri Maka tetap akan ada sanksi yang menanti Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu ini peringatan juga nih Untuk yang mendaftar P3K tahun ini Supaya betul-betul komit ya Untuk berjuang sampai akhir Dan menuntaskan seperti itu Jangan sampai mundur di tengah jalan Karena lagi-lagi ada sanksi Bapak Ibu Oke semoga informasi ini bermanfaat Silahkan di-share ke rekan-rekan guru Yang akan mendaftar tahun ini untuk diketahui bersama Wassalamualaikum Wr. Wb